di babak pengisian pertaikan yang keenam Open Turnamen sepakbola Banyumudel Cup tahun 2024 ini perlu kami sampaikan sesudahan para pemain dari kedua kesebelasan dari tim Pansal FC juga gawang dipercayakan kepada saudara Tri pemain belakang ada Saron DFC penjaga gawang dipercayakan kepada saudara Simad pemain belakang Faiz Dias Wawan Faik ada pun pemain tengah 2024 ini dan juga untuk yang bertugas pada sore hari ini putih kombinasi merah kita tunggu bersama rupanya seudah hari ini pelit panjang dipunyikan kick-off Bapak pertama telah laku rupanya ia siklik bundar ia sebagai coba-coba dari saudara Beto mengambil langkah tendangan langsung ke gawang namun masih kembali bisa dihalau kembali kita ia dari sisi kanan ada salah satu pemain dari Sogem Nesi umpan alu tenjang saja namun membentur salah satu pemain dari Pansal FC namun masih bisa dimenangkan oleh pemain-pemain dari Sogem FC kembali dari sisi tengah sang kapten saling berput namun Beto mencuri pergerakan siklik bundar kembali nomor pukul 11 lagi-lagi bisa dimuntahkan atau bisa di diintercept oleh pemain-pemain dari Sogem Nesi kembali pemain Sogem Nesi dari sisi kiri atau ke kanan dengan kaki-kaki sodorkan namun kembali bisa dimuntahkan oleh saudara gandung gandung bagi sama saudara Isul nomor 15 Lian sodorkan ke belakang nomor 7 itu Dora Arum Arum liat liuk sejenak siapa lawan siapa kawan siamping kanan itu siku saudara gandung-gandung dengan kaki kanannya tidak begitu keras namun terarah kepada nomor pukul 11 yaitu saudara Isul kembali namun bisa direbut oleh nomor pukul di bapak pertama ini akan dilakukan oleh saudara Isul pemain nomor pukul 11 dan dan panggung air yang dipercaya untuk mengambil kendangan bebas pada sore hari ini ada empat yang menjadi atau tiga menjadi palang pintu menghalau atau pengganggu pandangan dari saudara Isul kontrol pukul sejenak angkat ke sana namun kembali dengan sikapnya nah iya Febri atau Faiz kontrol pukul sejenak namun lupa-lupa galang di sana namun dengan sikapnya pemain belakang dari naap Pansel FC bisa menyebar atau menjauhkan segit bundar kembali kalang-kalang rupa-rupanya saudara Fandi atau saudara dari temannya namun masih bisa dikuasai oleh para pemain dari Pansel sodorkan ke tengah siapa yang itu jujur nomor pukul 15 orang-orang sejenak namun bisa dicuri oleh sang kapten dari Sogem FC sodorkan ke tengah 123 pemain saudara galang lari kencang di sana kembali bisa dimuntahkan bagi sesama dalam pukul 4 atau 15 kembali bisa diseratakan lebih jauhkan Iya saudara Arum Arum dari sisi kiri kerjasama 123 main namun lagi-lagi bisa dimagakan jepit masih jauh dari sasaran kembali kontrol umpan yang tidak sempurna kembali sambaran dilakukan oleh pemain-pemain belakang dari Pansel FC dari kaki Arum membangun serangan nomor 15 Dian kembali kepada saudara Isul 123 pemain saling berkesesnya para pemain belakang dari Pansel FC lari kencang di sana disitu dalam wawan lagi-lagi bisa ditanggung dari sisi kiri atau sisi kanan disitu nomor punggung 8 yang saudara Faiz Indok kontrol bola secenak dibayang-bayang salah satu pemain dari Pansel FC kembali bisa dimenangkan oleh Faiz Indok namun umpan yang salah kepada siapa mengumpan berkorban yang mengumpan kepada musuh saudara Arum bekerjasama 12 pemain membangun serangan dari sisi kanan umpan jauh saudara galang atau sedang yaitu saudara peto lari kencang di sana dua atau tiketaka yang dilakukan oleh tim Pansel FC kembali umpan LDR yang tujuh namun bisa di intercept oleh para pemain-pemain belakang dari Sogem FC kembali dari sisi tengah yaitu dari kaki ke kaki dari kaki Arum namun terdapat terjadi bukan pelanggaran yang dilakukan kembali lebih tengah umpan jauh di sana nomor punggung 2 di saudara gandung namun ada bedaran satu di kepemain namun dengan sikapnya pemain belakang dari soalnya muntik terlalu cepat si kelarinya segit undar sehingga kembali amanlah gawang yang dijaga oleh saudara Simad saudara Simad umpan jauh di sana dengan kaki di sisi sambing-sambing kanan nomor punggung delapan yaitu saudara Yusuf kembali berkembang kepada saudara Fandi kontrol bola secenak namun dibayang oleh pemain nomor punggung 2 satu dua pemain pekerja sama liat liuk secenak namun kembali bundar lebih dekat ke penjaga gawang yang dijaga ketat oleh saudara Tri sehingga kembali amanlah galang yang dijaga oleh saudari dari sisi kaki dari saudara Sarona ada dua tiga pemain namun masih bisa dikuasai oleh pemain galang galang liat liuk namun bisa dicuri pergerakan galang umpan jauh kepada saudara Arum liat liuk secenak lihat siapa lawan siapa kawan di samping kiri dari kaki ke kaki menyerang membangun serangan dari sisi kiri siapa yang R7 umpan LDR saudara Beto yang dituju punggung 15 liat kembali namun kembali juga bisa dimuntahkan atau bisa dikuasai para pemain-pemain dari sukem FC dari sisi kanan kembali umpan yang kurang sempurna saudara Beto dari sisi kanan mengatur serangan saudara Arum Arum bekerja sama saudara gandum dibayang namun lagi-lagi bisa dicuri pergerakan siklit bundar yaitu kembali kembali saudara Beto Beto sodorkan kepada tengah yang saudara Arum ada isul di sana isul isul nah Beto isul lagi-lagi bisa dibuat ke tengah lagi-lagi bisa dibuat ke tengah lagi-lagi kurang atau masih di atas mister gawang yang dilakukan itu saudara Arum kesepada Arum sambar saja namun tidak begitu keras masih bisa dihalo oleh saudara Eki kembali bolakan atau Alif kembali sodorkan ke belakang saling berdiri sama ketengah namun lagi-lagi bisa dipotong pergerakannya kembali membangun balik serangan bukan suatu hang atau handsball Arum sodorkan yang jauh yang ditujukan saudara Beto tak balang bisa masih ada hasil nomor punggung enam jadi secara pandi-pandi namun atau panggah Omban jauh di sana kembali bisa dipatahkan atau di intercept oleh pemain-pemain pemain belakang ada di pansel FC nomor punggung delapan Arum kerjasama 1-2 pemain kepada Wahyu kembali sodara Arum galang ada Eki sodorkan tengah namun kembali ada sambaran yang dilakukan oleh salah satu pemain belakang nomor punggung 12 yaitu dari Sogem yaitu sodara galang turun ke belakang mencari lain lagi-lagi bisa dimenangkan oleh sodara Beto Beto di banyak-banyak saluk pemain masih tanda Beto menggantikan Febri rupa-rupanya dari kedua ke sebelasan merombak atau menggantikan para pemain menambah daya gedur yang posisinya sementara tertinggal satu kosong yaitu tim Sogem Nesi FC kembali sodara Eki menguasai si kulit bundar siapa yang akan duduk namun bisa dicuri oleh salah satu pemain dari Sogem dari sisi kiri 123 pemain bekerjasama kembali sang kreator serangan sodara Eki bekerjasama saudara Fandi kerjasama lagi-lagi yang ditujukan oleh saudara Faiz ndok rupa-rupanya atau siapa kembali Arum membantu di sisi pertahanan buang saja ketengah yang itu sesuatu Wahyu namun bisa dipotong pergerakan sikit bundar dari sisi kanan kembali saudara Eki sodorkan ketengah dari kaki Yusuf dah jauh nomor punggung 17 yaitu saudara Faiz kembali ke tengah nomor punggung 14 yaitu saudara Naufal pemain baru kembali-kembali nomor punggung 15 siapa yang ditujuh iya kembali sodorkan tengah namun lagi-lagi ada salah satu pemain yang terperanggap offset hanya menjadikan tendangan dari kaki Arum mundur dua langah iya siapa yang ditujuh dibantu namun bisa dimenangkan pemain nomor punggung 14 ada Eki kembali namun dicuri pergerakan saudara Eki kembali dari kaki ke kaki dari kepala ke kepala kembali 12 permainan kontrol bola sejenak ada Pak ada Fandi ada Fandi namun terbentur lagi-lagi oleh salah satu pemain dari Afansal FC dari kaki nomor punggung tiga saudara Yusuf sadarkan namun kembali saudara Eki ada sarong di sana namun dengan sikapnya saudara gandum membuang si kulit bundar menjauhkan yaitu saudara Noval pemain baru yang turunkan di babak kedua ini oleh tim Sogem yang akan mengambil alih tendangan pocok Iya kita tunggu bersama-sama ada 45 pemain Sogem berada di jantung pertahanan dari Pansal FC sodorkan ke tengah kembali bisa dibuang atau bisa dijauhkan Boykul bundar lari serangan dan balik dilakukan dari sisik tul iya pemain Nordpunggung sebelas yang pemain yang mehari ini dari kedua tim yang bertanding pada semak sore hari ini kembali dari kaki pemain belakang Nordpunggung 17 umpah masih meringis kesakitan karena ada dorongan atau ada benturan yang terjadi di sanditucu sodara Beto umpan ketengah namun lagi-lagi saudara simet dengan sikapnya menangkap si kulit bundar kembali dari sotokan jauh di sana yang ditujui sodara gandum jauh kembali namun kembali dibiarkan bola lebih dekat kepenjagaan saudara simet umpan jauh yang ditujui rasa Dara bawang atau siapa kubah upannya kita tunggu itu bisa kembali wawan umpan kepada rambun 17 atau faiz atau galih rupa-rupanya pekerja satu dokumen namun dengan sikapnya saudara tri keluar dari sarangnya sana yang ditujui kembali bisa dimutakan oleh saudara bawang dari kaki eki eki lari kencang di sana dibayang-bayangi kembali bisa di intercept kembali kembali dengan sikapnya umpan jadah baik lagi-lagi ada faiz kembali bisa di intercept adolik faiz namun adolfandi namun kembali nomor 10 namun dengan sikapnya pemain belakang ada curian yang dilakukan oleh saudara opangga bisa dikuasai saudara naufal atau siapa dibayang-bayang salah satu pemain ada lian atau siapa kita tunggu namun kembali bisa dicuri pergerakan sikri bundar kerjasama 123 pemain memainkan tempo permainan saudara Arum umpan jauh yang dituju ada saudara sendi sendi dibayang-bayang saudara Yusuf sendi masih di sendi umpan kejauh saling kanan ada wahyu di sana lari kencang di sana namun curi kembali wawan lari kencang di sana namun ada dan jalan atanya umpan ketengah umpan lambung kemelut di tempat gawang namun kembali dengan sikapnya pemain belakang dari pansel FC menjauhkan sikrit bundar Arum mengontrol sikrit bundar saling berebut kerjasama 123 pemain namun bisa dicuri pemain baru faik kesesokan dan Arum bisa dapat ada wahyu bisa terakhir wajib saudara lanjut pemain depan dari pansel FC belum bisa memanfaatkan peluang emas yang didapat wahyu namun laki-laki asisten masyid mengangkat bendera menandakan wahyu terpaksa sikapnya sudah gandung membangsir kemudar isi dan bawan begitu sama dengan saudara Yusuf Yusuf kembali bisa dikasih saudara Yusuf satu ruang ketengah mengenai salah satu pemain namun sedang lagi-lagi bisa dikuasai salah satu lagi-lagi nomor bungu 11 ikut membantu serangan liak liur bungu sepuluh tiba-iba yang salah satu main bisa menangkan saudara kembali lagi-lagi saudara Eki membantu serangan saudara lagi-lagi bisa dimuntahkan atau menyentuh salah satu pemain dari pansel Eki membawasi bundar namun pas yang didetik-detik bapak pekerja ini Oh iya medis kami mohon ada salah satu pemain Oh sudah berdiri sudah berdiri Iya robo-robanya ia ada tiga yang menjadi palang hidup namun lagi-lagi nondar bisa dikuasai lagi-lagi saudara wawan ada Eki Eki sodongan ke tengah satu-dua pemain namun lagi-lagi pengangkut air sang kreator serangan jangan mengambil alih sumpan jauh di sana yang sudah Raky Rul lihat di sejenak namun terjadi namun bukan pelanggaran saudara Yusuf Yusuf membangun ia serangan balik dilakukan dari kaki saudara Fahe Sendok Fahe Sendok kerja sama saudara Eki Eki ke zaman nomor bungu 11 itu sejarah gali-gali terjatuh namun dengan sikapnya seorang Ganung menyambar sekitar fluid panjang pun dibunyikan menandakan pertandingan babak kedua telah usai dan dimenangkan oleh tim pansel FC dengan skor 1-0 selamat untuk tim pansel FC yang dengan iap memenangkan pertimbangan hari ini secara otomatis masuk ke babak selanjutnya dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim dari Sogem Nesi FC yang sudah ikut berpartisipasi dalam Open Turnamen sepak bola Banyu Metal Cup tahun 2024 ini kepada pemain kepada pelatih ofisial dari tim Sogem Nesi FC kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda dan untuk besok sore perlu kami sampaikan besok sore pertandingan antara areno